Hai Assalamualaikum jumpa lagi bersama saya Isa Fendi bagaimana kabarnya hari ini puasanya masih sampai maghrib ya Selamat berbuka puasa bagi yang menjalankan di videoku kali ini saya mau sharing bagaimana trik membuat Miana rimbun dalam satu minggu sepertinya mustahil ya teman-teman kalau dalam satu minggu bisa rimbun padahal nanamnya dari setek batang seperti ini ah Mbak Isa itu pasti ngaco ya kalau satu minggu enggak mungkin Mbak Isa beli jadi atau mungkin beli yang sudah jadi gitu ya enggak teman-teman kalau beli yang sudah jadikan hanya satu menit saja ini dalam satu minggu mulai dari setek batang itu bisa berakar dan langsung rimbun nah jadi kita memang dari awal awal itu dari awal itu kalau nanam kita sudah nyari batang yang sudah banyak cabangnya teman-teman untuk mendapatkan cabang yang banyak kita harus sering-sering pruning atau sering pangkas pucuk biar nantinya pertumbuhannya itu lebih bagus sering kita pangkas pucuk kemudian dari nutrisi sinar matahari tercukupi nanti kerimbunannya maksimal seperti ini teman-teman satu batang kecil tapi sudah sudah bercabang banyak kayak gini nah apabila nanti kita tanam dia akan cepat ya enggak cepat ya teman-teman tapi sudah instant rimbun seperti ini meskipun rimbun tapi batangnya masih muda ya teman-teman jadi meskipun kita tanam dia nanti juga akan cepat berakar untuk mengetahui batangnya masih muda itu batangnya itu masih berair teman-teman berair dan tidak coklat kalau sudah coklat sudah keras itu tandanya batangnya sudah tua kalau sudah tua biasanya untuk berakarnya bisa hanya saja sedikit lebih lama paling tidak dikasih berangsang akar nanti juga cepat untuk media tanam kalian bebas menggunakan misalkan adanya tanah biasa ataupun tanah merah ataupun tanah bergambut juga bisa ya teman-teman jadi bebas kalian menggunakan tanah yang model apapun bisa dipakai ataupun kalian yang tempatnya di daerah perkotaan biasanya kan susah untuk mencari tanah bisa menggunakan media tanam yang beli yang jadi itu teman-teman ya media tanam yang ada di toko-toko penjual bunga itu juga bisa dipakai ya untuk peletaan bebas mau kena sinar matahari langsung hujan langsung juga enggak masalah ya teman-teman asalkan potnya untuk pot atau istilahnya apa ya polybag polybagnya itu lubang dry nasirnya terpenuhi jadi misalkan kehujanan lebat dia airnya tidak mengenang dengan seperti itu nanti untuk berakarnya lebih cepat ya kalau kalau mengenang airnya biasanya untuk berakar lebih lambat nah setelah kita tancepin bagian pucuk-pucuknya bisa langsung diambil ya teman-teman nanti dia tumbuh akar juga bareng tumbuh tunas baru jadi lebih cepat ya teman-teman untuk rimbunnya dengan cara seperti ini insyaallah tiga sampai empat hari dia sudah berakar meskipun hanya sedikit untuk akarnya lebih kuat paling tidak ya seminggu ya teman-teman nah punya saya yang ini ini contohnya ini sudah semingguan ini sudah seger tadi kalau waktu nanam tadi biasanya kalau siang layu ya teman-teman jadi enggak usah khawatir kalau siang layu kemudian pagi atau sore segera lagi enggak masalah nah setelah satu minggu kemudian akar sudah semakin kuat seperti ini contohnya sudah berdiri tegak seperti ini memang ada sedikit daun yang rontok dan juga warna sudah mulai memudar semakin hijau tapi enggak masalah ya teman-teman ini sudah kuat akarnya kita tarik seperti ini sudah ngikut ya teman-teman untuk media tanam nah akarnya sudah banyak kayak gini tinggal bagaimana memaksimalkan warna untuk memaksimalkan warna karena ini jenis-jenis yang biasa biasanya tanaman ini mintanya full sinar matahari teman-teman tinggal kenakan full sinar matahari nanti kembali cerah seperti yang awal waktu saya potong-potong tadi warnanya nah sangat mudah sekali kalian pasti bisa selamat mencoba semoga bermanfaat jangan mudah menyerah dan tetap semangat jangan lupa subscribe like share dan komen sampai ketemu lagi di video selanjutnya see you next bye bye selamat menikmati